Bank Soltra menggelar Selaturahmi bersama media bertajuk Apresiasi Forum Media Sulawesi Tenggara di Kedari pada 27 Desember 2022. Selaturahmi ini dihadiri perwakilan dan pimpinan media di Sulawesi Tenggara, baik media cetak, televisi, dan elektronik. Dalam kegiatan ini, sejumlah pimpinan media menerima penghargaan. Direktur Bank Soltra, Abdul Latif, menyampaikan apresiasinya kepada pengelola media di Sulawesi Tenggara, yang selama ini mendukung kinerja peningkatan layanan perbankan Bank Soltra di masyarakat. Dengan dukungan tersebut, Bank Soltra bisa meningkatkan etos kerja dan memenuhi capaian target tahun 2022. Direktur Bank Soltra berharap sinergitas bersama media ini berlanjut tahun 2023. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang saya tinggi-tingginya kepada rekan-rekan media, dari kami cetak-rekan media online, atas dukungan kepada Bank Soltra selama ini. Alhamdulillah, menjelang buku tahun 2022 ini, kita dapat sinergitas kita menjumpai pertumbuhan yang baik. Akhirnya kita, insya Allah akan tercapai secara umum, kita kita tumbuh oleh karena itu. Sinergitas Bank Soltra bersama media yang terjalani selama ini mampu memberi nilai tambah berhadap terobosan inovasi dalam peningkatan layanan perbankan. Tahun 2023, Bank Soltra akan melunching layanan perbankan via kapal laut secara mobile. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat pesisir melakukan transaksi keuangan melalui ATM dan lainnya. Bank Soltra juga menambah fasilitas fitur layanan perbankannya agar mudah digunakan masyarakat. Dari Kendari Tim Liputan Soltra TV melaporkan.